Kembali lagi bersama gue di channel youtube 5 menit belajar bisnis Kali ini masih seputar marketing sales and distribution Gue ingin ngebahas tentang channel distribution Gitu ya, dimana kita mendistribusikan produk kita Oke, di distribusi konvensional banyak sekali cara yang kita bisa gunakan Misalkan ada channel yang namanya modern trade Ya, mode empty namanya Atau modern channel Kita masukin barang kita, kita jual melalui supermarket, hypermarket, minimarket gitu ya Convenience store gitu ya Kita bisa menggunakan channel-channel modern seperti itu Ya, dia udah pake cashier dan segala macem Udah pake apa namanya POS dan segala macem Jadi kita bisa juga kerjasama Banyak sekali di Indonesia modern channel Nah, tapi untuk menentukan strategi apa yang pas Produk mana di, produk kita didistribusikan melalui channel apa Agan harus perhatikan dulu karakteristik dari produknya Harga jualnya gitu ya Lalu misalkan kompetitarnya disana Lalu masalah displaynya, masalah merchandisingnya disana Lalu tim kita juga harus kuat ya Kita harus punya yang namanya merchandiser Atau sales merchandiser ya Terus kita juga harus kontrol Dan kita harus tau kenapa gan Karena bisnis di modern channel Buat agen-agen yang masih kecil, UKM Misalkan buat saya sih cukup beresiko Ya, sangat beresiko Mendingan cari channel yang lain Kenapa? Karena banyak faktor Ada listing fee-nya Ada registration fee-nya Terus agen juga harus perhatikan yang namanya trading termnya Belum lagi nanti kalau produknya gak lagu Return lagi produk kita Terus ada Ada masalah jebakan-jebakan Batman juga banyak tuh Kayak ada potongan ini, potongan itu, segala macem Kalau kita gak kuat-kuat banget ya modal kita Dan kita juga belum terlalu pede Apalagi produk kita masih produk yang Ya, sifatnya belum terlalu dikenal brandnya Aduh, mendingan pikir-pikir dulu Untuk masuk ke modern channel Kalau agen kita-kita masih kecil Ya, coba hindari juga Hindari dulu lah Bermain di modern channel Sampai produk kita betul-betul dikenal Dan udah mulai stabil penjualannya Yang kedua, misalkan Di channel konvensional Kita masih bicara soal offline channel Ada kita main di market GT namanya General Trade Nah, kita masuk ke market yang non-modern Pasar-pasar tradisional Toko-toko kelontong misalkan Kita bisa masukin barang kita ke sana Nah, di sini ya Penetrasinya ke pasar tradisional Itu memang cukup tricky ya Cukup unik Karena gamenya beda kan Jadi, kita betul-betul harus punya tim sales yang kuat Kita harus punya banyak tim Ya, agar apa? Agar penetrasinya bisa banyak Agar bisa scoopnya bisa banyak Area yang terjangkau juga cukup banyak Tapi, di sini gamenya adalah salesman Salesman harus banyak Controllingnya Tapi, once kita udah pengalaman bermain di GT Bagus sekali Lagi-lagi, lihat dulu karakteristik produk kita Kira-kira cocok nggak masuk ke pasar tradisional Nah, sekarang kan Kita bisa menggunakan channel online Wah, luar biasa sekarang E-commerce udah banyak Udah banyak di e-commerce kita tuh ya Terus juga kita bisa sekarang jualan lagi tren Ada yang namanya menggunakan social media Instagram Ya, kita pakai Facebook advertising Kita pakai Insta Ad Bisa juga sekarang ada Facebook Live Orang jualan baju Pamer-pamer Resela macem Itu laku juga gitu ya Lalu kita mencari reseller online Ya, banyak sekali ya Yang kita bisa gunakan Untuk bisa mendistribuskan produk Banyak sekali juga perusahaan Yang dari kecil Dia hanya online aja Dan berhasil Jadi, menurut saya Memang banyak pilihan sekarang Yang kita bisa gunakan Tapi, lagi-lagi Kita tentukan dulu Perhatikan dulu Karakteristik dari produk kita Sebelum kita tentukan Distribution channelnya Itu mau kemana Gitu ya Nah, ada banyak tentunya Yang harus kita perhatikan Dalam tentukan distribution channel Terutama Kalau kita bekerjasama Dengan pihak ketiga Misalkan Kita mau kerjasama dengan distributor Atau reseller Atau retailer Atau modern channel Atau toko Lontot segala macam Perhatikan trading Perjanjiannya Pertama adalah Discount berapa Biasanya mereka akan Ngambil margin Yang ketua Market return Nah, kira-kira produknya Kalau nggak laku Retur atau nggak Nah, ini menjadi masalah Kenapa? Karena Kalau kita jual Melalui reseller Atau kita melalui retailer Ya, melalui distributor Produk yang dibeli Sama mereka Itu statusnya Masih selling in Belum tentu dibeli Sama konsumen Dan bisa balik ke kita Jadi target kita adalah Bagaimana produk itu Dibeli sama konsumen Akhir Sehingga status dari produk tersebut Selling out Dan barang tersebut Nggak balik lagi ke kita Kalau agar punya pertanyaan Tentang hal ini Silahkan langsung tulis Di kolom komentar Dan Jangan lupa Like, komen, dan Subscribe Salam juraga Sampai jumpa